Halo sobat Bang Kris, selamat pagi. Oke, ini adalah latihan pertama Bang Kris after pertandingan China Pro kemarin. Dan hari ini Bang Kris latihannya total body ya, teman-teman. Yang dibuka sama latihan shoulder dulu. Dan untuk latihannya apa aja, terus ikutin video ini sama Pepsi. Tapi sebelum kita latih, kita kasih prevo dulu biar makin semangat dan tingkatin tenaga dan fokus pada saat kita latihan. Oke, yang selalu Bang Kris bawa. Kita sambil duduk ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini bagus banget nih buat teman-teman yang biasanya kadang kalau latihan pagi, ya kan, tapi memang belum makan, gitu kan, atau intermittent fasting, ini cocok banget. Karena dia nggak ada kafeinnya. Jadi bagus banget untuk tingkatin tenaga tanpa bikin asam lambung kalian jadi naik. Gerakan yang pertama, kita pakai shoulder press ya. Ini gerakan favorit Bang Kris, ya kan. Overhead press atau shoulder press. Ini Bang Kris pakai beban 15 kg, ya kan. Untuk beban awalnya. Dan ini barbelnya ada di angka 20 kg ya, teman-teman. Untuk beban barbelnya aja. Sekarang kita langsung mulai. Oke, Bang Kris tadi pakai 20 kali repetisi ya, teman-teman. Jadi, ini adalah kebiasaan yang Bang Kris lakuin. Ini bisa juga teman-teman tiru di rumah. Kalau teman-teman tanya, kalau latihannya itu gimana sih jumlah set sama repetisinya? Kalau teman-teman tahu, Bang Kris dari beban tadi set awal sampai nanti set ke tiga atau set terakhir, itu dari beban yang ringan sampai ke berat repetisinya tetap. Jadi Bang Kris menggunakan flat untuk repetisi. Tapi bebannya up, piramid. Seperti itu. Jadi, ini buat teman-teman sebenarnya tantangan sih, betul. Tantangan banget. Karena apa? Dari beban ringan ke berat repetisinya harus sama. Tapi itu bagus untuk build muscle kalian. Dan tentunya bebannya nggak terlalu harus berat-berat banget. Jadi, naiknya sedikit-sedikit aja. Oke. Tiga set dengan 20 kali repetisi. Dari awal sampai akhir, beban naik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.